Guys, welcome to Stephen Vlog. Jadi guys, ini aku udah pergi ke Alphamart, terus aku nemu banyak banget slime. Pokoknya semua slime yang aku liat langsung aku ambil aja, terus juga disini ternyata banyak mainan. Di Alphamart sini aku nemu ada 7 jenis slime, nah terus langsung aku masukin aja semua ke keranjang, dan total belanjanya tuh sekitar 300 ribuan. Yap, langsung aja Stephen cari mana slime yang paling bagus. Guys, akhirnya setelah sejuta abad, Stephen gak bikin video YouTube yang panjang. Akhirnya ini jadi video YouTube panjang aku yang kedua. Nah, disini aku udah punya beberapa slime yang aku beli dari Alphamart, Indomaret, Alphamidi, pokoknya semua gue puterin. Dan aku udah nemu 7 jenis slime disini. Ini benuknya lucu-lucu banget, tapi guys, aku tuh agak ngeh sesuatu sih. Ternyata harga-harga slime dijual di minimarket tuh gak semurah itu loh, jadi harusnya sih kualitasnya juga oke. Tapi tenang, kita bakal review semua slime ini, kira-kira mana yang layak untuk menjadi slime minimarket paling gom. Langsung kita review guys. Pertama, ini ada namanya slime time gitu. Langsung kita buka. Dia tuh kayaknya kayak jiggly slime gitu deh. Beneran guys, dia jiggly slime tuh. Dia beneran jiggly slime. Eh, ini oke sih. Ini oke, ini oke. Ini oke kok, dia gak basah sama sekali. Terus tuh kayak, ya enak aja gitu kalau buat main-main doang. Wanginya juga gak aneh kok. Wanginya kayak, yaudah gak ada wanginya aja gitu. Kalau yang ini bakal aku taruh di top 2 aku. Oke nih, top 2. Aku taruh tengah. Next, ini ada kayak poop slime gitu. Dia tuh kayak apa ya? Kayak kloset. Wih! Wow, 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 wow. Klosetnya agak heboh ya. Ada tulisannya poop marah. Nyet. Eh, enak loh teksturnya. Nah, kalau yang ini dia tuh klit slime tapi memang jujur agak keras. Tapi masih bisa dimainin. Jadi gak yang keras banget gitu loh. Emang agak keras sih. Kayak kerasnya tuh skala 1 per 7 lah. Tapi kalau dari segi packaging, stickers, segala macem ini oke sih. Tapi aku bakal taruh dia di top 2. Ketiga, menurutku ini harusnya bagus sih. Soalnya pas aku beli tuh dia kayak tinggal 1 gitu woy. Jangan bilang ini lengket please. Jangan lengket. Gue benci banget sama lengket jujur. Lu mending kekerasan daripada klub beker. Oh enggak ini pas. Finally, ada slime yang oke. Wow, eh dia warnanya cakep loh. Ini sumpah gue gak bohong warnanya cakep. Dia tuh teksturnya kayak yang tipe enak buat dimainin. Tapi memang yang patah-patah gitu. Tuh, ini enak. Ini slimenya oke. Akhirnya ada yang ada wanginya dikit gitu. Meskipun dikit tapi ada wanginya. Jadi pada gak sama sekali. Agak patah-patah dikit. And that's okay. Aku bakal tetep taruh dia di nomor 2. Untung aja berlambat yang nomor 3. Ini kalau misalnya ada loba slime. Terus aku jurinya kayak aku bakal tipe yang judgemental gitu. Soalnya guys aku tuh udah bikin slime dari lama banget kan. Kayak udah 8 tahun lebih. Jadi aku udah nyobain slime yang ada di Indo, Jepang. Bahkan yang US segala macem. Apalagi yang kayak all shop, all shop besar di Indo gitu. Lalu tuh dulu aku pasti cobain semuanya. Jadi kalau aku review pasti aku jujur sejujur-jujurnya. Keempat. Ini ada slime clear lagi. Dan dia tuh atasnya kayak ada bebeknya. Jadi warna dia cakep banget warnanya. Nah, ini wanginya enak. Aku suka banget wanginya. Nyit. Oh, teksturnya sama kayak yang sebelumnya. Kalau dari bentuk, warna, glitter segala macem aku suka banget. Tapi dia emang tipe yang kayak yaudah slime yang gak bisa ditarik-tarik. Tapi kalau buat mainan kayak ceplok-ceplok gini doang. Dan lagi-lagi dia gak lengket sama sekali gitu. Jadi ya masih oke lah. Masuk top 2. Kayaknya semua masuk top 2 deh. Guys, aku gak pengen beli trading. Tapi supaya kalian tuh bisa tau mana yang bagus, mana yang enggak. Dan mana yang cocok buat kalian beli. Next, ini ada slime unicorn. Dia lucu banget sih guys packagingnya. Terus kayak, oh my god. Liat ini. Dia tuh kayak ada apa sih? Ornament glitter-glitternya gitu. Kalau mau bisa dibuka. Tapi yang disini aku fokusin adalah tekstur slime-nya. Jadi gak akan aku buka dulu. Buka yang mana? Buka yang mana? Oke, buka yang biru. Oke, yang biru. Nih, yang biru. Bukaannya harusnya ada di bawah. Ini video tidak di-sponsori siapapun ya. Jadi ini Hannah's review. Aduh, kaki gue kerasa. Ini harus digunding ternyata. Tapi packagingnya gemes banget. Desainnya aku suka. Kayak gak norak gitu. Terus kayak masih lucu. Cocok banget sih buat yang kayak anak-anak kecil gitu. Tolong ya, ini bukanya udah perjuangan banget. Please, semoga teksturnya enak. Eh, ini teksturnya beda dari yang lain. Serius. Serius, ini beda. Tapi tunggu. Kita keluarin dulu. Wow, gue bener-bener tidak menyangka dia bakal se-soft itu. Eh, ini oke banget sih. Ya, meskipun gak ada wanginya. Oke guys, aku bakal jujur. Dia memang agak lembek. Tapi dia jadi stretchy gitu loh. Dia masih bisa yang kayak, tuh. Masih bisa ditarik-tarik. Jadi emang tulis minus. Dari segi packaging, terus dari segi ornament, tekstur. Tuh, aduh, masih oke banget sih dia. Minusnya cuma dia memang gak wangi. Ada kandidat pertama. Ini slime unicorn bakal aku masukin di top 1. Ini juga ada flamingo slime. Dia lucu banget sih kayak ada, apa sih ini kayak ada charm-nya gitu. Langsung kita buka guys. Semoga dia masuk ke top 1. Soalnya gemes sih ini packaging-nya. Ini gede sih slimenya. Worth it harusnya kalau misalnya teksturnya enak. Kok dia beda? Guys, yang tau harga slime ini komen di bawah ya. Gila, teksturnya enak banget. Baunya gak enak. Tapi dari semuanya, dia tuh stretchy-nya paling stretchy mampus. Terus kayak soft-nya paling soft banget. Tapi juga gak yang lembek. Tapi minusnya, selain wanginya, kayaknya dia nih memang kurang cocok-cok kalau buat orang yang jarang main slime. Karena dia kayak masih ada teksturnya lemnya dikit gitu loh. Tapi aku suka yang kayak gini. Nah, mungkin kalau yang baru pertama main nih bakal nempel-nempel gini. Tapi kalau aku yang udah sling main, kayak gini aja nih guys. Nah, tuh. Udah feel kan? Ini bisa banget buat digini-giniin. Tuh. Itu masih ada kayak lem-lemenya gitu. Jadi enak buat aku, tapi kayaknya belum tentu enak buat kalian. Maaf lah Minggo, tadinya aku mau taruh kamu di nomor 1. Tapi kenapa harus lengket? Nanti subscriber gue gak bisa main. Yaudah, top 2 aja kali ya. Nah, terus ini juga ada kayak slime gitu. Tapi setahu aku ini kayaknya harus kita bikin dulu. Terusnya gampang sih bikinnya. Karena udah ada cara-caranya segala macem. Dan ada ornament-nya juga. Gemes pol ornamennya. Wih. Guys, ini bener-bener DIY. Lu bayangin. Dapet bubuk, dapet glitter. Terus kayak ada nih, ornamen mata-mata gitu. Terus masih ada ornamen... Oke, kasih aku 1 menit. Aku bakal bikin slime ini dulu guys. Duh, bubuknya udah kayak bubuk jean. Terbang kemana-mana. Habis ini kayaknya muka gue bakal bling-bling semua deh. Gede-gede slime ini. Kok jadinya kayak gini? Oke, ini aku baca lagi instruksinya. Oke guys, setelah aku top video mereka semua. Akhirnya aku memutusin mana yang layak jadi top 1, top 2, sama top 3. Satunya aku bakal tato. Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Tadah! Slime Unicorning Mi. Gimana dari segi tekstur, wangi, segala macem oke? Tadi guys, slime Unicorning Mi udah Stephen approve ya. Sebagai slime minimarket yang layak untuk dibeli. Tunggu guys, tapi ada yang berubah. Aku bakal tambahin top 1-nya satu lagi. Oke guys, dengan kekuatan ninja aku udah nentuin mana yang bisa jadi top 1. Satu, dua, tiga. Tadah! Slime Bebek ini masuk ke top 1. Soalnya wanginya enak banget. Tekstur, segala macem oke banget. Dan ya harganya juga masih oke. Jadi ya silahkan masuk ke nomor 1. Sekarang buat ato top 2-nya ini lumayan gampang. Oke, satu, dua, tiga. Nih. Ini juga, ini oke sih sebenarnya. Cuma ya, begitulah. Ini juga oke, tapi begitulah. Ini juga oke. Hampir aja dia ke nomor 1. Dan maaf banget buat yang top 3-nya. I have to say, slime DIY ini. Karena tadi aku udah coba pake satu lagi. Kan aku beli dua guys. Itu satunya pun juga hasilnya keras. Segal aku udah sesuaiin sama instruksi. Cuma karena dia gak bisa aku mainin. Jadi maaf banget aku harus taruh dia di top 3. Ini kayaknya takerannya harus dibenerin lagi deh. Ini gapapa, nanti aku bakal coba beli lagi. Dan aku bakal coba bikin lagi. Siapa tau dia bisa lebih bagus kan? Gak ada yang tau. Oke guys, sekian review slime dari Stephen. Semoga kalian suka sama videonya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau apapun. Semoga kalian jadi bisa dapet rekomendasi kira-kira slime mana yang paling worth it untuk dibeli. Jangan lupa subscribe sama like video ini. See you on next video guys. Bye-bye. Campurin semua slime yang ada di Alphamart. Oke guys, berarti ini bakal jadi slime termahal. Soalnya pas aku beli mereka semua, totalnya tuh nyampe 300 ribu. Tapi gapapa, karena dia udah follow sama komen. Langsung aja kita campurin. Harusnya kalau dicampurin cakep sih warnanya. Luar, luar, luar. Luar, ayo, luar. Agak perjuangan ya ngeluarinnya. Oke, tadi slime unicornnya udah dimasukin. Sekarang kita masukin slime yang bentuk closet. Liat tuh, ada bentuk poopnya lagi marah. Habis itu kita campurin slime ijo metallic ini. Yah, jadi gak bening deh slimnya. Lanjut, ini ada slime bebek yang kemarin aku bilang teksturnya tuh enak, Paul. Ada slime flamingo juga yang aku bilang dia agak lengket. Nah, kalau yang jiggly ini gak bisa aku masukin guys. Soalnya takutnya dia ngerusak slime yang lain. Soalnya teksturnya beda sendiri kan? Nah, ini aku udah masukin ke mangkok semua. Terus aku iseng mainin dikit, eh teksturnya masih enak sih. Guys, ini udah aku campur semua. Gak tau sih warnanya bakal jadi warna apa. Jeng, jeng, jeng. Ternyata pas aku campurin warnanya nih agak random sih warnanya apa ya guys. Kayak warna krem gitu. Tapi tiba-tiba ada yang bikin aku salfok. Ini warnanya bagus, tapi teksturnya. Liat. Yap, ternyata jadinya kayak gini guys. Slimnya emang agak keras dikit sama agak patah-patah. Tapi masih oke banget kok buat dimainin. Next, kita mau eksperimen apa lagi guys? Komen di bawah.